Tahun ini juga kita tetap berusaha untuk memberikan ajang yang terbaik buat anak-anak kita untuk bisa menggali potensi, mengukur diri mereka, kemampuan mereka dengan lebih terbuka bisa bercaing dengan anak-anak di seluruh Indonesia dengan IMC yang kedua. Jadi harapan kita dengan diadakannya kegiatan IMC ini kita bisa membantu meningkatkan kemampuan literasi matematika anak-anak di Indonesia. Logo Apple ini ternyata nggak asal buat. Dan beberapa hal yang harus menjadi perhatian Bapak Ibu Guru sekalian. Hubungan antara matematika murli dan matematika telapan itu seperti web ya, dia saling berhubungan satu sama lain. Pertama-tama KSM itu singkatan dari kompetisi kain nasional. Terkait soalnya nanti untuk setiap grade adik-adik akan mendapatkan 40 pilihan ganda. Kurang lebih untuk 30 menit ke depan kita hanya ngobrol-ngobrol, kita tanya jawab, kita siap-siap aja. Terima kasih telah menonton! Lomba IMC 2020 sangat berkualitas dan mantap. Saya mengikuti lomba IMC 2020 bukan hanya semata-mata karena ini menjadi warah, tapi juga untuk dijadikan sebagai pengalaman dan pembelajaran agar saya bisa menjadi lebih baik. Saya senang bisa mengikuti lomba IMC 2020 walaupun dilaksanakan secara online. Menurut saya, lomba IMC ini yang diadakan oleh edifersal sangat bermanfaat karena dalam event ini kita tidak akan dituntut untuk memiliki kemampungan otomatika yang baik, namun juga manajemen waktu yang baik pula. Saya belajar banyak dari event yang diadakan oleh edifersal ini dan semoga bisa menjadi pelajaran untuk lomba IMC. Namun demikian, semangat para siswa yang memiliki potensi dan talenta di bidang mata muda itu tentu tidak dapat dipadamkan untuk saja. Sebab itu saya menyampaikan apresiasi terhadap lembaga edifersal yang telah mewujudkan mimpi-mimpi talenta muda di bidang matematika, yang bisa tetap melaksanakan kompetisi matematika walaupun secara daring. Dan IMC ini telah melahirkan terobosan baru di dunia kompetisi matematika secara virtual bagi siswa tanpa menghilangkan makna kematematikanya itu sendiri. Lihat semangat kalian itu untuk terus berlatih dan berupaya keras, mengikuti kompetisi ini itu sungguh luar biasa. Terima kasih telah menonton! 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 pada webinar kali selamat sore para peserta webinar pendidikan MC season 3 sebelum melancara perlu saya informasikan untuk ketentuan audio dan videonya ya teman-teman ya izinkan saya untuk share screen ya teman-teman kita awali webinar ini dengan doa pastinya sebelum mengacari diawali dengan berdoa serta luruskan untuk belajar sungguh-sungguh ya teman-teman tulis nama peserta kalian dengan format contohnya seperti saya kalian punya sekolah misalnya SD apa contoh seperti saya eduversal strip ramon seperti itu dan yang ketiga mute mikrofon kalian selama webinar berlangsung karena jangan sampai mengganggu channelnya ya teman-teman ya gitu dan aktifkan video karena kita akan webinar interaktif ini teman-teman jadi nanti mas dawis akan berinteraksi dengan teman-teman ya mas dawis ya seperti itu ya bahkan akan ada giveaway dari kami yaitu dua pertanyaan yang akan diberikan dari mas daris nanti kita akan berikan voucher gopay dan opos senilai 50 ribu rupiah dan tentunya pasti yang kalian tunggu-tunggu mendapatkan R-certifikat nih teman-teman nih R-certifikat akan terkirim secara otomatis ke email kalian tapi dengan syarat apa mengisi link suruh yang kita bagikan pada akhir webinar kali ini seperti itu teman-teman oke langsung aja kita mulai webinar pada sore hari ini ya teman-teman ya Assalamualaikum Warahmatullahi Warahmatullahi Selamat datang dan selamat sore adik-adik gimana apa kabar sehat selalu ya semoga semoga adik-adik selalu dalam kondisi yang baik dan dilindungi oleh Allah SWT amin yang kami hormati Mas Darius Darius Zakwan Husein BSC selaku materi webinar pada hari ini yang kami cintai seluruh peserta webinar pendidikan EMC dan yang kami banggakan seluruh kru yang bertugas pada sore hari ini puji syukur kehadirat Allah SWT atas segala nikmatnya dan sholawat serta salam marilah kita panjatkan kepada Nabi cunjungan kita Muhammad S.A.W baik adik-adik sekalian dengan sangat takutnya sekali pada acara webinar kali ini perkenalkan nama saya Ramon yang akan memandu acara yang sangat luar biasa pada hari ini hingga acara selesai nanti baik adik-adik sekalian perlu saya informasikan juga bahwa webinar pendidikan ini merupakan salah satu rangkaian kegiatan EMC season 3 mesti teman-teman penasaran apa sih dari tadi kan ada video ada video penjelasan tentang EMC apa sih itu EMC EMC adalah kompetisi matematika online nomor 1 se-Indonesia yang di bawah naungan PT edukasi universal Indonesia atau bisa kita singkat dengan eduversal dan gak cuma itu aja teman-teman EMC juga menyelenggarkan beberapa acara ada webinar untuk guru untuk siswa ada MFD dan yang terakhir ada kompetisi matematika pada 6 November nanti dan pada hari ini ada webinar pendidikan untuk siswa dan dilanjutkan dengan try out AKM dan UTBK nih teman-teman bagi teman-teman yang udah kelas 3 pasti menanti-nanti untuk try out pada sore hari ini seperti itu dan pada 1 Oktober ada MFD nih teman-teman event yang seru-seruan gitu tapi dalam bentuk kemasan matematika seperti itu teman-teman dan pasti tentunya yang terakhir adalah kompetisi matematika itu sendiri pada 6 November nanti seperti itu Oke maka dari itu bagi adik-adik yang tertarik untuk menggoti AMC silahkan bisa daftar langsung melalui laman amc.competisi.net atau kata kunci searching di Google dengan kata kunci kompetisi matematika online nomor 1 se-Indonesia serta dapatkan hadiah spesial hanya tinggal 2 hari lagi untuk mendapatkan harga termurah pada tahun ini seperti itu teman-teman terkait dengan Math Day apa sih itu Math Day kan teman-teman pasti pada ini ya penasarannya apa sih Math Day itu Math Day itu adalah hari dimana kita akan melakukan serangkaian kita seru permainan-permainan seru dengan tema matematika dan di dalam Math Day ini nanti akan berisi lomba-lomba permainan-peranannya tentang matematika tentunya seperti itu teman-teman dan pastinya di dalam permainan-peranannya itu gak main-main aja teman-teman kita juga kasih hadiah yang banyak para pesertanya yang akan hadir pada Math Day nanti seperti itu Math Day ini akan diselenggarakan pada 1 Oktober 2021 jadi gimana sih biar bisa follow up tentang Math Day ini langsung aja follow IG kami edumathcompetition langsung follow untuk mengetahui informasi lebih lanjut mengenai Math Day seperti itu teman-teman oke silahkan menyalakan kamera dan gunakan zoom background yang telah kami sediakan pada chat langsung dicari di chatnya akan ada background zoom kami langsung aja dipakai langsung aja diganti namanya sekolah slash nama kalian dibuka videonya karena sebentar lagi Mas Zagwan akan memberikan materi yang sangat luar biasa nih oke baik ada adik sebelum dimulai acara seminar pada sore hari ini saya akan mengenalkan terlebih dahulu nih pemateri yang akan menyampaikan informasi yang sangat bermanfaat untuk kita semua dia adalah Mas Daris Zagwan Husein BSC halo Mas Daris halo ya halo kabar baik ya insya Allah ya Kak Zagwan Kak Daris ya sama aja ya Kak Daris boleh-boleh Kak Daris dulu sering dipanggil Zagwan ya iya kalau dulu sekolah dipanggilnya Zagwan tapi sekarang panggilnya Kak Daris karena lebih gampang kalaunya orang nyebutin Daris iya dan mas dari sini beliau adalah sebagai konsultan startup next gen 2 Ventures gila teman-teman tau gak karena dia kan ada startup nih tapi dia itu adalah konsultannya konsultannya tuh kayak yang berikan solusi-solusi kepada startup-startup ini startup-startup muda atau startup-startup yang udah besar nih Kak Daris ya rata-rata masih muda sih karena memang pengalamannya masih kecil tapi ya lumayan lah bisa ke-expose sama partner-partner yang udah lumayan gede juga sekarang oke keren keren selain itu beliau merupakan ini ya juga dulu pernah apa pergi ke luar negeri juga ya pernah pertukaran pelajar dan beliau juga lulus dari NTU ya Kak Daris ya iya oke sebelum kita sambut materi pada hari ini izinkan saya untuk menyampaikan informasi tentang giveaway ini adik-adik mudah dengerin dapet giveaway lagi dari kami pada hari ini ada dua macam giveaway teman-teman perhatikan dengan baik-baik ya yang pertama yaitu ada ada story IG tentang hari ini Kak Azakuan menerangkan tentang apa yang seru kalian screenshot ya kan terus kalian bisa posting di story kalian dan jangan lupa tag edumat competition nanti kita akan pilih salah satu yang kreatif dari kalian dan kita akan posting repost di edumat competition dan akan mendapatkan hadiah yang tidak sedikit yaitu berapa 5 orang dengan story yang menarik akan mendapatkan masing-masing 50 ribu voucher open 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 lumayan kan bisa buat beli makanan bisa buat beli makanan bisa buat beli pulsa dan lain-lain oke jangan lupa juga tuliskan kesan kamu ketika ikutan webinar ini nanti dikasih komentar di apa namanya di story-nya dan yang kedua ini ya perhatikan baik-baik webinarnya karena apa menjawab pertanyaan dari pemateri akan ada dua pemenang yang masing-masing mendapatkan voucher 50 ribu rupiah selain kalian bisa membuat konten juga kalian bisa mendapatkan 50 ribu voucher dengan cara menjawab dan memperhatikan webinar pada hari ini kayak gitu teman-teman oke kelihatannya ini teman-teman ini ya ada gak sabaran untuk mengikuti Kak Daris ya langsung aja langsung aja kita sambut pemateri pada hari ini Mas Daris Jakuan Hussein BSC waktu dan layar kami persilahkan oke terima kasih waktunya halo semua salam kenal tadi udah denger ceritanya semangat juga nanti buat tryoutnya jadi hari ini aku bakalan sharing tentang math universal language jadi tadi udah pengenalannya bagus banget dari Mas Ramon thank you banget pengenalannya jadi oke ya tadi sedikit intro lagi awal-awal jadi aku jurusannya fisika murni jadi aku dari awal masuk ke satu sekolah aku dulu dari pribadi depok SMP dan SMA itu ikut olimpiada fisika jadi dari situ aku mulai suka banget fisika di SD itu aku udah mulai suka matematika ikut lomba-lomba walaupun gak pernah menang ikut last kanan kiri untuk coba-coba gitu nah kayak tadi yang dibilang aku startup konsultan jadi ngebantu startup-startup untuk bantu bisnisnya mungkin kalau ada yang nanya ya kok fisika bisa ya atau enggak kayak matematika emang bisa ya jadi kayak bisnis gitu nanti ada beberapa yang bisa aku tunjukin disini nah aku juga jadi konsultan di academic supporters yang posisinya lagi di Singapura tapi terus juga setelah aku lulus itu aku sempat juga menjelajahi dunia startup jadi dulu buat proyek sama PUB PUB ini kayak PDAM-nya Indonesia kayak Air dan Alibaba jadi kalau kalian tahu Alibaba kayak kompetitornya IT nah itu aku pernah jadi partnernya jadi kita ngebuat kayak sebuah cam ini semacam pipeline jadi kayak kita buat semacam mesin atau kayak semacam kayak deteksi yang kita bisa bilang nih bahwa eh kalau aku punya pipa terus nanti ketika pipa ini aku tunjuk terus kayak oh ini akan hancur 7 tahun lagi jadi dengan karakteristik aset tertutu dan itu menggunakan matematika dan terakhir aku juga bantu di proyeknya Microsoft Imagine Cup jadi kita ngebuat prediksi gimana caranya kita ngebuat farming tapi di Singapura karena kan Singapura kalau teman-teman tahu mungkin tempatnya kan gak gede ya jadi kita mikirin itu dengan model matematika gimana sih caranya supaya kita dengan apa ya keterbatasan lampu air dan sebagainya kita bisa ngegrow atau menumbuhkan sayur-sayur yang misalnya kalian bisa petik sendiri di rumah jadi nanti kalau kalian yang mungkin kepikiran pengen tahu kayak matematika itu bisa kemana sih gitu matematika itu ketika kalian terus suri ke banyak industri nanti ketunjukin itu tuh ternyata bisa loh kayak ngegrow tanaman tadi jadi kalau di Agrikacar contohnya yang aku terus suri mereka pengen supaya di rumah-rumah kalian itu nanti bisa mentek sayur sendiri gitu pakai hidroponik dan lain-lain sebagainya gitu jadi journeyku berawal dari matematika suka matematika ikut olimpiaga nah mungkin sedikit cerita kayak kampus mungkin kalau teman-teman gak tahu atau adik-adik disini gak tahu NTU dimana NTU itu di Singapura posisinya kalau yang udah pernah ke Singapura jaraknya itu dari ujung ke ujung gitu jadi kayak jauh banget pakai kereta kalau kalian lihat ini jadi ini gedung pembelajarannya yang satu disini sama di dalam itu insidenya kayak gini nah kalau ini tuh bentuknya kayak kalau kata orang tuh kayak lebah atau gak dimsung nah kalau kalian mungkin lihat-lihat atau browsing-browsing kayak gedung-gedung di Singapura itu tuh uniknya adalah infrastrukturnya tuh apa ya namanya sangat unik gitu gak yang lurus-lurus pokoknya yang miring-miring yang unik-unik gitu disini nah ini tuh ternyata bisa loh dimodalin dengan matematika gitu walaupun nanti gak dijelaskan secara detail kayak sekompleks apa persamaannya dan lain-lain tapi ini bisa dibangun dengan matematika kenapa penting karena bayangin kalau misalkan gedung ini apa namanya geser sedikit aja gitu kalau misalkan dia geser sedikit nanti bisa amur karena kan kalau kamu lihat yang di atas makin lama makin gede dibandingin yang kecil jadi infrastrukturnya tuh unik kayak lebah di dalam gitu itu tuh asal mulanya dari matematika gitu terus juga aku dulu pernah pertukaran pelajar ke Korea karena memang di kampus ada pertukaran pelajar jadi ambil ngambil bidang-bidang yang related ke matematika juga jadi ngambil bisnis sama ngambil finance finance pun banyak banget matematikanya kayak kalau kalian-kalian nih mungkin soalnya anak-anak SMA sekarang lebih keren dibanding zaman aku sih jadi SMA-SMA zaman sekarang tuh udah ada yang main saham lah apa-apa itu jadi mereka yang main saham tuh biasanya juga ngukur-ngukur tuh gimana caranya dengan duitku segini bisa berkembang gitu nanti ya bisa tunjukin caranya gimana ya aku gak terlalu inilah kalau di finance tapi oke lah nah kalau kalian mau sharing kayak gimana sih kalau kuliah-kuliah gitu jadi aku ngerasa jujur ketika walaupun kuliahnya oke ya jadi apa namanya jadi kalau kalian belajar di sekolah itu kalau kalian SMA kan kayak kelasnya kecil kalau ini kayak di NCU tuh kalau kuliah-kuliah juga ada kayak ruangan gede jadi mau kalian nanti belajar matematika fisika mungkin tiba-tiba dari kalian ada yang pindah ke komputer misalkan atau apapun kalian akan ngerasain kayak gini nah ini nih yang matematika banget kayak disini nih jadi ini tuh kalau kalian penasaran ini tuh kayak matematika kompleks jadi kalau nanti kalian kalian disini yang mungkin SMA kelas 12 gitu misalkan jadi belajar tentang kalkulus nah ini yang kalkulus versi plus-plus yang advance-nya gitu jadi gimana caranya kamu ngebentuk sebuah luas atau volume gitu kurang lebih jadi nanti aku juga bisa showing lagi nah kalau misalkan kayak apa ya mungkin kalau kesannya kayak wah anak matematika tuh emang belajar dulu ya terus kayak apa namanya kayak cuma belajar di buku walaupun mungkin memang aku personally sukanya di rumah gitu misalkan atau di luar di tempat kerjaan mutang-mutang-mutang rumus gitu ya tapi tetap aja kalau ada aktivitas-aktivitas tertentu gitu kurang lebih ini kayak intermezzo aja sih jadi apa ya dengan aku ekspos ke ekspos dengan dunia olimpiade bener-bener ngebantu juga untuk eksplor banyak hal gitu walaupun mungkin aku dulu lomba cuma sampai nasional gak pernah sampai yang internasional kayak teman-temanku yang lain tapi disini tuh aku belajar kayak kalian ada loh mungkin dari kalian yang akhirnya sangat passionate di matematika atau passionate di bidang lain yang bisa kalian pergi ke luar negeri dengan gratis walaupun kalau sekarang karena pandemi ya jadi gak bisa kemana-mana tapi bisa aja nanti dengan kalian ikut lomba olimpiade matematika starting journey kalian dari IMC ini bisa bikin kalian untuk lomba internasional terus akhirnya kalian bisa dapat beasiswa dan akhirnya kuliah-kuliah luar negeri mungkin lebih jauh dari aku kayak UK lah atau bukan US gitu kalau Singapore kan ya bisa lah pakai ferry ke Batam gitu jadi biasa aja lah kayak orang gitu nah ini kayak pengalaman-pengalaman yang biasanya aja sih nah jadi unik sih matematika itu jadi kenapa aku nunjukin kayak kak kenapa ini ada hubungan sama matematika karena matematika itu apa ya namanya aku bisa bilang tuh kayak selain selain nanti aku tunjukin matematika itu ada seninya gitu loh jadi apa ya gak cuma kayak kamu ngapain rumus kayak apa ya misalkan kamu punya soal-soal yang misalkan kamu punya sebuah titik terus sebuah garis gitu nanti kalian mencari satu jarak nanti pakai rumus nih oh ya rumusnya itu ax plus by plus c per a per a kuadrat plus b kuadrat jadi rumus-rumus yang kayak gitu tuh sebenarnya kalian bisa loh analisa sendiri gitu nah jadi aku bakal tunjukin basic intro aja sih jadi kayak apa itu matematika mungkin gitu jadi kayak kenapa sih harus belajar matematika kayak bahkan kalian bisa nih ngajakin teman-teman kalian yang kayak gak suka matematika tiba-tiba jadi kayak suka matematika gitu terus matematika as universal language yang ini yang kayak topik ini nya topik ini simple tapi matematika itu adalah kayak sebuah aku bisa bilang sebuah bahasa sih mungkin interpretasiku karena aku anak fisika menganggap bahwa matematika itu adalah sebuah language jadi kalau fisika itu kalau buat kalian yang mungkin mau fisika matematika itu adalah satu bahasa atau satu tools yang bisa menjelaskan hal-hal yang ada di dunia ini kayak misalkan kamu nendang bola gitu oh kamu nendang bola bolanya nanti ada projectile motion ada kayak boleh kamu nendang yang kayak subasa gitu yang menukik itu ada ada matematikanya jadi oh dengan sudut segini kecepatan segini aku bisa nih kendang di ketinggian 3 meter yang gak bisa ditangkap sama orang gitu jadi ada loh unik-unik yang dipakai di matematika terus kayak gimana cara kita pakai ini yang unik nih jadi buat kalian nanti akhirnya passionate di matematika terus pengen tahu kayak kak emang kalau matematika gak bisa kemana-mana ya gak juga jadi matematika itu bisa banget banyak aplikasinya mungkin disini cuma ada beberapa yang aku show tapi nanti aku juga bisa tunjukin at the end gimana sih kurang lebih aplikasinya buat kalian yang mau ke bisnis nanti karena jaman sekarang anak-anak udah udah pada main saham moro-moro jaman aku dulu kayaknya gak pernah ada yang main saham kayak baru main saham itu yang kayak nabung-nabung kayak pakai akun-akun itu bahkan kalau kalian tidak dapat OVO terus nanti OVO-nya diintegrasiin tuh sama nanti beli-beli saham kecil-kecilan yang barang 10 ribu misalkan aku gak tahu nah tapi kayak kalian bisa aja tuh udah memprediksi kalau kalian yang punya all shop gitu kan matematika model yang itu berguna untuk ini sih ngeprediksi oh ngeprediksi kayak gimana sih penjualan kamu ke depan terus strategi apa yang kamu lakukan terus juga yang pasti yang basicnya fisik terus nanti ada sedikit kayak tambahan di biologi gitu biologi ya orang juga bingung kayak biologi bisa ya ada matematikanya gitu nah penasaran sih kayak matematika yang tadi aku share ya kalau matematika biasanya satu topik yang pasti common keluar tuh kayak soal-soal kayak gini geometri jadi kayak ada sebuah titik terus ada sebuah garis nanti ada sebuah lingkaran oh berapa sih aku cari koordinat AX sama AB sama XJ-nya ini gitu mungkin ini kalau kalian belajar nih di geometri terus teman-teman nanti yang mungkin bahkan kalau teman-temanku sosiologi misalkan yang sosial-sosial karena mereka juga harus menerka ini nih density probability kayak statistik jadi oh kalau misalkan let's say kamu buat studi banding nih terus kamu buat studi banding orang yang makan coklat dari 500 orang ternyata kamu menemukan bentuknya seperti ini gitu kurang lebih oh ternyata ada ternyata rata-rata orang tuh makan 3 coklat ada yang kaum-kaum yang makannya dikit 2 1 karena takut diabetes tapi ada yang 4 dan 5 gitu kurang lebih jadi kalian tuh bisa ngebuat analisa dalam bentuk statistik gitu dan ada juga kuliahnya langsung nah ini yang salah satu aplikasi yang mungkin unik ya ini integral jadi integral itu kayak kita mencoba mencari sebuah luas di bawah ini nah ini uniknya adalah kalau kalian misalkan aku punya sebuah botol minum ini aku susu nah bentuk ini itu tuh terbentuk dari kalau kayak grafik seperti ini dia puter 360 derajat nah terbentuk lah jadi kayak sebuah botol semacam ini aku gak tau ini kelihatan atau enggak ya tapi disini kalau kalian bisa ngeliat ini tuh terbentuk dari sebuah grafik yang unik dan kalian puternya 360 derajat nah jadi kalian bisa lihat nih matematika tuh ternyata aplikasi banyak ya mau bentuk-bentuk yang abstrak dan aneh pun ketika nanti kalian udah belajar matematika dan suka banget matematika kalian bisa tuh bentuknya bentuk-bentuk kayak kalau kalian nanti yang main kalau kayak ngebuat guci atau misalkan buat semacam kendih gitu misalkan kalian lagi punya hobi-hobi itu bisa lho pakai matematika di model ini nah mungkin ini ya kayak pemetaannya apa aja sih matematika kayak luas banget jadi dari yang algebra yang kalian nambah X tambah Y terus nanti ada yang ada nih kayak yang pakai geometri ada yang pakai kalkulus tadi ada yang pakai probability terus kalian analisa sebanyak mungkin gitu terus sampai ada yang applied math gitu mungkin ada beberapa sharing tadi videonya menarik ada salah satu speaker yang sharing aplikasi matematika tadi aku ingat banget kata-katanya ada tuh hubungannya sama yang lain-lain bener karena matematika itu orang kesannya kayak hafalan main-mainin angka tapi angka itu penting jadi kalian bisa ini ini nih beberapa reasoning penting kenapa kalian perlu banget belajar math karena matematika itu bilang kepakai di seluruh field jadi mau kalian nanti sosial mau nanti kalian mau ekonomi mau kalian misalkan belajar apalagi kalau IPA pasti ya kayak fisika terus kalian mau tenis sipil kayak tadi tuh bentuk-bentuk gedung NTU misalkan atau gedung-gedung di UI juga bagus tuh kalau nggak salah perpustakaannya aku salah dulu di sekolah pribadi ya tinggal jalan sedikit dan sampai UI itu tuh gedung-gedung yang unik-unik itu dari bentuk matematika yang kedua ini problem solving jadi ketika kalian punya problem matematika itu melatih kalian untuk untuk nge-breakdown atau apa ya kalau kamu punya satu kasus misalkan coba cari volume dari sebuah volume dari sebuah guci yang fungsinya adalah misalkan X kuadrat tambah 5X terus kalian mau kayak oh iya ini berarti aku kayak buat pertama kau bayangin berarti nanti kayak ada kayak tadi ada ketinggiannya Y terus nanti kamu puterin tuh satu mungkin belajar itu di kelas 11 atau kelas 12 buat yang kalian belajar di sekolah tapi kalau kalian yang udah mulai ngetik jaman sekarang banyak ya kayak resources gitu nah itu tuh resources kayak gitu tuh banyak banget dan bisa kalian explore gitu banyak banget jadi kayak buat ini nah intinya ketika kalian bisa break doing problem solving build your strength to do a problem solving jadi kayak di situ adalah cara kalian untuk ngesolve kompleks-kompleks yang ketiga dilihat juga jadi kompleks problem itu simple model jadi kalau misalkan contoh paling gampang misalkan aku biasanya kalau kayak lihat-lihat gini ini biasanya nyari contoh-contoh kayak kalau aku biasanya juga kadang masih aktifly ngajar otomatika dan fisika aku biasanya suka buat model-model simple yang bisa bikin kayak oh ini maksudnya contohnya kayak orang kalau dulu ya kalau teman-teman kamu yang gak suka buat matematika banyak loh kalau teman-teman kamu mungkin yang kayak apa ya gak suka matematika kayak misalkan soal 2x tambah 2x misalkan atau gak 3x tambah x gitu yang gampang 3x itu berarti kalau misalkan analogiin dengan kayak 3 sambal kebetulan habis makan sesuatu tambah 1 sambal jadinya 4 sambal so kamu jadi punya 4x model-model simple itu yang bikin kalian bisa kayak menjelaskan problem-problem yang kompleks kalau misalkan nanti kalian menyelesaikan persamaan binomial gitu yang ekspansi buatlah ekspansi A plus B pangkat 5 jadi A pangkat 5 terus 5 A pangkat 4 B kalian kalin satu-satu terus kalian gabungin nah menggabungkan variable yang kompleks-kompleks itu bermula dari kalian cuma main kayak gini 3x tambah 1x 3 sambal tambah 1 sambal mau analogi kalian kue mau analogi apapun itu bisa pakai simple model dari awalnya nah terakhir matematika itu yang paling unik adalah memprediksi dan memberikan decision yang apa ya memberikan decision yang lebih baik gitu kalau misalkan kalian kayak tadi punya prediksi-prediksi ini sebenarnya relate sama apa yang kalian bakal bakal kuis-kuis yang kalian lihat bahwa kalau aku misalkan ngobrol sama temen-temen temen-temen disini kita pakai bahasa Indonesia terus kayak tadi disini kalian dilihat contoh nih all the slides that I have is in English jadi kita bisa ngomong pakai bahasa Indonesia bahasa Inggris atau mungkin some of you misalkan ngomong pakai bahasa lain misalkan kalau kayak kemarin aku di Korea gue gak mau mungkin beberapa tempat mesti pakai bahasa Korea atau misalkan let's say kamu travel kemana ke daerah-daerah yang unik contohnya Rusia kamu mau pakai bahasa Rusia misalkan nah kalian ketemu kata-kata yang ini itu kalian belum tentu ngerti artinya apa gitu kayak semua orang ngomong dengan bahasanya masing-masing disini mungkin yang ini juga ini apa lagi lebih abstrak lagi ini apa gitu nah ini add kalau kalian mungkin belajar bahasa Inggris jadi add itu tambah-tambahan nah uniknya ketika kalian ketemu matematika ketika ada soal sesimpel kayak 3x plus 2 3 plus 2 kalian sama-sama agree bahwa ya ini 5 bedanya orang lain ngomong angka jawabannya 5 dengan berbahasa yang berbeda-beda gitu di Korea mungkin bahasa 5 artinya apa gitu di Cina ngomongnya gimana misalnya di Sweden ini tadi apa kalau bahasa Inggris artinya 5 gitu jadi mau kalau kalian ngomong dengan bahasa kalian masing-masing kalian gak bisa komunikasi dengan baik tapi matematika punya kemampuan supaya kalian bisa ngobrol dengan bahasa yang unik disini 3 tambah 2 sama dengan 5 uniknya gitu mungkin aplikasi matematika in real life yang kayak tadi mirip juga ini mungkin agak sedikit advance ya tapi kalian mungkin yang suka browsing-browsing terus kalian bisa lihat-lihat bahwa kayak oh dynamical system and differential equations jadi ini yang unik-unik kayak nanti aku kasih salah satu contoh salah satu graph yang aku tunjukin salah satu contoh yang bakal tunjukin adalah sebuah eksperimen biologi jadi eksperimen biologi ini menjelaskan gimana interaksi antara singa dan kelinci gitu itu gimana tuh jadi itu menggunakan differential equations matematical physics jadi memang kalau fisika kayak tadi kamu lihat di foto yang pertama kali banget aku tunjukin itu banyak banget matematikanya karena memang fisika menjelaskan hal-hal yang sangat unik kalau kalian nanti mungkin yang suka fisika disini mungkin belum belajar yang kompes-kompes kayak mekanika gitu-gitu tapi ada yang kayak kuantum misalkan cahaya bergerak dengan kecepatan tertentu itu matematik physics computation computation ini nanti bisa aku tunjukin juga yang live kayak dulu aku pernah buat sebuah program untuk nge-simulasiin sebuah material yang suhunya minus 200 derajat celsius kayak aku sendiri kamu bayangin kalau kamu di kukas dua jam kamu pasti kedinginan gitu daripada kita misalkan kamu suruh buat ya usah kuan kamu saya minta buat material yang suhunya kuat 100 derajat celsius kayak loh saya gak mungkin megang karena pasti kebeku walaupun dipakaiin sesuatu pasti tetap menggigil gitu nah matematika punya kemampuan untuk membuat sebuah sebuah material atau sebuah bahan yang bisa meniruin suhu 150 derajat jadi kamu gak harus membeku di dalam es atau membeku megang alatnya tapi kamu bisa membuat simulasi jadi kemampuan matematika untuk membuat simulasi untuk prediksi ke depan walaupun kita pasti believe kita gak bisa memprediksi masa depan tapi setidaknya kita bisa memikirkan potensi-potensi apa yang terjadi yang bisa menguntungkan kita dan menjauhkan kita dari sebuah kerugian seperti tadi terakhir nih signal processing information theory jadi gimana caranya masih diberikan dan statistik seperti tadi seperti tadi contoh yang coklat atau misalkan misalkan kamu buat studi banding studi bandingnya kayak kalau aku misalkan belajar 2 jam kayak ada studi misalkan kayak studi di Korea salah satu contohnya jadi misalkan dengan aku belajar 2 jam aku bisa masuk ke kampus A terus kalau belajar 4 jam bagusnya ke kampus B kalau 6 jam kita bisa masukkan ke kampus Yonsei yang topnya sana jadi membuat statistik itu adalah kemampuan kamu untuk membaca data yang super banyak nanti kamu bisa buat prediksi dari situ nah ini nih matematika modeling uniknya jadi ini salah satu contoh unik yang aku bisa share nah ini jadi misalkan kamu punya grafik grafik yang super aneh kayak gini grafiknya yang aneh-aneh gitu terus kamu disuruh cari berapa sih nilai paling minimumnya aku bisa sentuh nah yang dia lakukan tadi pertama kali itu oops sorry jadi nah kalau ketika dia di sini nah yang dia lakukan adalah dia coba-coba dulu angkanya dia coba ke atas nih terus dia coba dia coba ke atas ternyata gak gak terlalu ini bisa turun ke bawah nih terus kamu coba angka di sini eh ternyata turunnya ke sini gitu jadi satu turun ke kanan satu turun ke kiri oh berarti ada kemungkinan nih kita bisa ngegali sampai bawah gitu di sini terus turun lagi turun lagi turun lagi turun lagi turun lagi sampai di titik yang kayak gini dia mengumpul satu titik yang bersamaan nah kesannya simple gini dan ini yang apa ya uniknya dari matematika gitu ini nanti aku juga sedikit teaser kayak apa sih kayak ada sebuah apa ya kayak bolongan-bolongan ini maksudnya apa gitu jadi ini matematika juga gitu jadi pemodelan-pemodelan unik jadi dari kumpulan sebuah persamaan gitu kumpulan nah ini modeling ini kayak tadi aku bilang gak cuman kayak persamaan kayak tadi bisa bisa menjelaskan banyak hal gitu kayak tadi agi culture jadi salah satu contohin nanti bisa aku tunjukin nah ini ini mungkin quiz-quiz ini standby juga jadi buat teman-teman di sini jadi ini salah satu aplikasi di modeling kalau kalian bisnis ini adalah kalian misalkan all shop-all shop nih kalian ke reseller gitu ya soalnya misalnya kayak gini aku misalkan punya benda punya penjualan 100, 200, dan 300 dalam waktu 1, 2, dan 3 bulan kalau misalkan aku lihat saya ditanya di bulan kelima kemungkinan aku bisa dapat berapa berapa penjualan sih kayak-kira jawabannya apa nih mungkin dari MC-nya bisa bantu juga nih cari yang menjawab berapa kalau aku punya 100, 200, 300 ini nanti yang dapat yang bisa menjawab ini ya kita akan kasih dia 50.000 oke ada yang menjawab bisa ini yang menjawab di kolom komentar ya teman-teman keren nih gimana iya nih udah banyak banyak yang aktif udah banyak yang aktif kita pilih satu mas Daris coba pilih salah satu ataukah belum ada jawaban di sini nih kira-kira nih mas Daris udah ada sih sebenarnya karena bulan kelima ya udah ada oke kelima oke pilih aja Kak Daris pilih aja salah satu nanti dan angkanya yang benar itu berapa ya oke mungkin ada pada jawab semua dan angkanya benar ya jawabannya 500 nih ini kayaknya ada dipilih atau yang tercepat yang mungkin ya ya yang tercepat aja bisa yang lebih cepat jadi bisa nih standby nih kalau ada pertanyaan-pertanyaan kayak gini lumayan kan 50.000 tapi benar yang tadi kalian bilang jawabannya 500 kok bisa sih 500 jadi karena kan tadi naiknya step by step 100 ke 1 200 ke 2 300 ke 3 400 dan 500 jadi jika ketika di bulan kelima kalian tahu bahwa oh penjualan kalian 500 terus kalau gitu terus apa yang harus aku lakukan oh berarti aku harus punya tim-tim yang bisa produksi lebih banyak kayak gitu-gitu sama-taunya aplikasinya tenang aja nanti quiznya masih ada lagi karena ini nah ini ini bukan quiz tenang aja jadi ini aku bilang aplikasi dari biologi gitu jadi tadi aku bilang kayak ada aplikasi bahwa udah ini ya udah pada siap-siap soalnya di kiri kayak ada satu soal iya udah jawab semua di 400 mantap berarti mantep nih udah ini kiri kan matematika kan apa ya simple kan jadinya walaupun memang ketika kalian ngejain tidak segampang itu banyak harus usaha tapi baik lagi ya konsepnya ternyata itu aja gitu nah ini contoh dimana ada dua interaksi antara sebuah singa dan sebuah apa namanya kelinci gitu bayangin kalau kalian sebuah singa banyak banget singa terus kalian cuma punya apa kelinci yang sangat dikit gitu nah yang pasti dipikirin adalah kalau kelinci-nya dikit berarti nanti pesanan makan dia bakal berkurang dong jadi dia bakalan apa ya namanya bakalan cepat habis jadi kelinci-nya punah terus juga nanti karena bahan makannya dikit nanti dia pelan-pelan punah gitu nah ini yang terjadi grafiknya jadi dia bisa naik terus dia bisa turun lagi tergantung dari faktor lawannya gitu kalau misalkan lawannya disini yang atau enggak yang ngasih makan ya makannya banyak ya jadi makin banyak gitu jadi tergantung sama dua faktor sebenarnya ini antara dia kalau kalau misalnya buat singa ya dia apa namanya reproduksi jadi apa namanya perkembangan antar hubungan singanya dan dan juga kalau dia terbunuh misalkan kayak ya kan kalau sudah tua dan meninggal kan disitu tuh nanti berarti berkurang kalau di kelinci faktornya lebih perkembangannya dan satu lagi kalau dia dikonsumsi sama predator berarti dia berkurang ini grafiknya gitu jadi biologi pun itu bisa menjelaskan perlu dijelaskan dengan matematika walaupun mungkin gak semua kayak misalkan bedaran darah jantung flow-nya kayak gimana mungkin kalau kalian mau analisi juga bisa kayak berapa sih kecepatan darah untuk mengalir itu bisa aja kayak gitu nah ini satu lagi nih siap-siap nih mungkin oke siap-siap siapa yang tercepat dia dapat ya Kak Daris dan ini Kak tadi yang menang akan dihubungi oleh Panitia dan bisa mengirimkan nomor WA-nya ya secara direct message di zoom message kali ini siapa cepat dia dapat dan kita akan hubungi kalau gak ada jawaban dari yang pertama maksudnya yang menjawab kita akan alihkan ke jawaban yang kedua ya Kak Daris benar jadi aku kasih gambaran dulu karena kalau kasih gambar biasanya langsung kelihatan jadi problemnya adalah aku misalkan punya dua provinsi nanti provinsi langsung kelihatan disitu bisa langsung pilih jadi ada satu provinsi yang perkembangannya mungkin gak sesignifikan yang lain gitu nah misalkan di bulan kedua si provinsi A ini produksi cuma sedikit tapi ternyata di bulan yang ke sana ternyata bisa menyalip kalau misalkan kayak gitu pertanyaannya adalah dari grafik yang ini mana yang harus difokuskan untuk produksi apakah yang Jawa Barat atau Jawa Timur kalau misalkan kayak tadi grafiknya ini sama satu ini di bulan kedua misalkan Jawa Barat kita kecil langsung pada aktif ya langsung pada aktif ya iya nih wah wih Jawa Barat oke bukan berarti aku mengecilkan salah satu negara salah satu provinsi provinsi tapi ya ini sebuah contoh aja ya kak ya ini iya benar dan jawabannya apa nih kak nih pada pada penasaran ya iya pasti iya yang bener jawabannya Jawa Barat selamat ini pada kak siapa nih ya nomor pertama yang menjawab Jawa Barat pertama ada kak Nabila Tiara Nabila Nabila Tiara selamat ya udah dapet selamat Nabila Tiara iya jadi itu tuh uniknya ketika kalian belajar kayak modeling bisnis mungkin kalau kalian misalkan nanti punya all shop gede misalnya kamu misalkan sambil sambil sekolah terus punya all shop distributor 10 provinsi dari Jawa sampai Aceh sampai nanti ke Kalimantan terus ternyata kamu sadar bahwa eh aku gak bisa lo produksi semuanya misalkan disini aku cuma bisa produksi sekian nah terus kamu mikirin nih gimana provinsi mana sih yang aku mesti fokusin kayak gini contohnya kayak oh iya ya kalau aku lihat analisa matematikanya Jawa Barat kayaknya lebih penting deh kayaknya Jawa Barat ini yang aku mesti fokusin atau misalkan di kasus-kasus kamu misalkan oh ternyata yang lebih fokus Aceh karena ternyata di Aceh bahan kamu misalkan jualan batik bahan batiknya mungkin lebih bagus atau enggak mungkin ada blend sama daerahnya gitu jadi dia kayak oh kalau gitu aku fokusnya untuk membuat kreasi yang fokusnya untuk buat di daerah Aceh gitu jadi matematika itu uniknya disitu nah terus yang terakhir nih ya saya aneh gak banyak ya tapi hopefully kalian bisa kayak tercerahkan wih jatuh matematika asik ya gitu jadi karena aku paham apa ya namanya matematika itu kesannya kayak cuma nurunin rumus kalian jadi profesor doang gitu kayak enggak juga gitu kayak banyak banget kayak kalau misalkan kalian di Indonesia pun maksudnya walaupun aku sekarang di Sinapur di Indonesia pun banyak yang udah mengaplikasikan matematika gitu untuk beberapa studi-studinya gitu jadi contohnya ini ini yang terjadi kalau misalkan kalian yang suka-suka banget IT yang ngerti machine learning AI yang kata-kata unik-unik itu yang sangat fancy itu nah ini sambungan dari yang tadi jadinya ini sebuah teaser jadi jadi ini tuh apa sih gitu jadi ini adalah sebuah visualisasi kalau misalkan aku apa namanya nanti aku kasih tunjuknya jadi ini kayak banyak hubungan-hubungan gitu nah ini misalkan ada angka 3 mungkin kalian udah pernah nonton ini ya ini salah satu channel yang aku suka banget jutaan viewers jutaan subscriber juga jadi misalkan kamu punya angka 3 nih nah terus angka 3 ini dimasukin ke sebuah sistem nanti dia ngebaca set tuh di sini yang paling putih itu yang paling memungkinkan jawabannya gitu jadi di sini oh bisa aja kayak jawaban kamu tuh 3 4 6 7 8 9 tapi yang paling mungkin yang paling putih 3 disini nah itu kenapa namanya machine learning gitu machine learning kayak machine belajar jadi mesinnya bener-bener belajar dari data yang kamu punya disini jadi kamu gak harus yang buat matematika model yang kompleks gitu sebenarnya yang penting kamu buat ini kita bilang infrastruktur atau kayak sebuah bahan bahan 1 bahan 2 bahan 3 dan bahan 4 nanti dia yang belajar sendiri machine yang belajar sendiri makanya namanya machine learning jadi contohnya nih unik jadi kita ngukur juga nih kayak kalau misalkan seberapa nah karena ya kalau kalian nanti juga ngolah data kalau kalian passionate di machine learning nanti karena kan kita gak pernah tahu ya kayak aku juga fisika akhirnya yang lebih banyak kemainnya ke programming data using ini nanti aku juga tunjukin di terakhir kalau quiznya udah gak ada ya tapi konflik kan tetap bisa kayak tetap amaze kayak matematika itu sekren apa gitu sih jadi matematika itu keren loh jadi nah kayak misalkan nih disini ini ada angka 3 ya terus kalian tuh bisa bisa analisa bisa analisa angka 3,3 nanti bisa berubah-berubah angkanya jadi dia menghitung gitu seberapa besar error yang kamu punya nah ini angka 3 ini angka 5 angka 0 jadi kalau kalian pause dia akan nge-read oh ini angka 3 loh ini angka berapa ini stop angka 4 loh jadi mesin itu belajar dari data-data yang kamu punya karena kalau kita kayak aku pun mungkin nulis gak terlalu rapih yang paling common misalkan angka 4 sama angka 9 jadi sama-sama ada cekungannya terus nanti ada garisnya nah itu 4 sama 9 ketika kalian kasih tau sama mesinnya kayak bahasanya kamu ngomong-ngomong mesin eh mesin ini 4 ini 9 ya terus kamu kasih sebuah tes ini angka berapa 4 nah bener gitu jadi bener-bener literally machine learning gitu walaupun kesannya fancy tapi konsepnya sebenarnya itu aja jadi gak aneh-aneh banget nah kayak gitu jadi kurang lebih interdisiplinari jadi kayaknya itu kayaknya udah gak ada lagi nah ya kayaknya itu nah mungkin aku tunjukin ya misalkan kalau kalian mau reset kayak tadi aku tunjukin ini real eksperimen yang aku buat jadi aku ini gak gak narok ini suhunya 0,6 Kelvin berarti itu minus 273 minus 172,4 bayangin kamu minus 40 minus 10 aja menggigil kalau kamu liat di youtube minus 40 itu tuh udah mebeku ini minus 0,1 0,5 kamu bisa mengukur ini materialnya sebesar apa kayak eh energinya ternyata lebih tinggi jadi kayak cepat naik langsung stop ini juga sama jadi ternyata kalau misalkan magnet apa ya kemampuan magnet kemampuan magnetnya kemampuan magnet di satu material di satu bahan ketika dia super dingin terus nanti sudah di titik kritis drop langsung dia kayak gini nah itu oke mungkin sharingku gak banyak tapi hopefully kalian bisa matematika ternyata bisa banyak di aplikasi mau kalian nanti ke biologi sosial mau nanti misalkan lari ke fisika yang memakai seperti ini contohnya kayak jurusan aku atau finance pun juga bisa prediksi kayak berapa sih profit dari sebuah investasi yang kalian punya gitu disini gitu paling gitu aja sharingku dari hari ini supaya kalian ngerti bahwa matematika is really universal language yang bisa menjelaskan fenomena yang ada di dunia ini gitu aja paling sharing dari aku mungkin bisa balik lagi ke MC thank you banget buat cerita waktunya oke terima kasih di gunakan apalagi di fisika apalagi di fisika ya semuanya matematika terapan gak cuma teori doang jadi matematika langsung diterapin di ini apa namanya di kehidupan kita ya misalnya contohnya itu ada saya dulu juga pernah ini sih mas dari mendengarkan matematika itu ternyata bisa menggambar moncongnya dari pesawat jadi itu bisa ngelihat nanti tabrakan antara anginnya itu seperti apa ya kan jadi bisa terhitung semua dan itu tidak akan merugikan kecepatan dari pesawat tersebut ya kan dan bisa mentabilkan juga seperti itu iya benar setuju banget mungkin aku gak bisa nunjukin semuanya kayak kemarin yang kayak tadi aku bilang di itu apa namanya yang tadi aku sharing kita buat sebuah mesin kayak tadi yang gue ditemukan kayak titik-titik-titik tadi temen-temenku kebetulan S3-nya kebetulan yang memang yang memang membuat model itu dia bisa bilang nih kayak ada pesawat oh ini hancur 6 tahun lagi nih oh ini hancur 4 tahun lagi nih jadi dari dari peperti yang ada kayak tadi kan nah tadi kan gambar-gambar dari ada warna putih sama warna hitam kalau dia punya lebih banyak lagi karakteristiknya nah itu yang unik nah gitu cuma karena rahasia ya jadi sebenarnya gak bisa dibocorin jadi gak bisa ditunjukin gitu jadi informasinya sangat bermanfaat sekali Mas Daris terima kasih semoga itu menjadi inspirasi bagi teman-teman semua yang telah hadir pada webinar ini dan dengerin dan mungkin terinspirasi bisa menerapkan matematika jadi saya juga mendengarkan ini Mas Daris di satu webinar dimana webinarnya itu kalau pingin matematika asik itu jangan cuma ngerjain matematikanya aja jadi matematika diterapkan dalam kehidupan kita sehari-hari jadi oh ini nih matematika yang aku pelajarin ternyata berguna banget nih untuk misalnya ngitung apa ngitung misalnya untung rugi untung saham ngitung apa jadi oh ternyata penting banget nih matematika dalam kehidupan kita jadi bukan menjadi pelajaran yang membosankan tapi itu mengasihkan karena itu mengenai kehidupan kita gak gitu ngitung volume ruangan ya kan gak gitu misalnya seperti yang Mas Dari sampaikan perputusan-perputusan misalnya yang modern seperti NPU ya kan tadi itu kan pasti menggunakan matematika yang gak sembarangan ya lingkaran-lingkarannya dan lain-lain jadi luar biasa sekali memang matematika dalam kehidupan kita oke sekarang pasti teman-teman ada yang ini ya bertanya-tanya ya sekarang kita masih sesi tanya-jawab karena kerta batasan waktu maka dari itu pertanyaan saya batasi cuma 2-3 ya teman-teman ya silahkan jika ada adik-adik yang ingin bertanya melalui chatbox oke langsung aja ditulis di chatboxnya pertanyaannya apa oke pertanyaannya apa langsung ditanyain ke Mas Daris oke kita tunggu ya kalau misalnya ada pertanyaan misalnya tanya aja seputar apa namanya Kak saya kok belajar ini ya misalnya aku belajar integral tapi gak tau nih integral untuk apa misalnya kayak gitu kan Kak misalnya nih aku belajar ini tuh sebenarnya untuk apa sih tanyain aja ke Mas Daris nih misalnya iya ya udah ada yang open mic MG mau ini mau bertanya atau open mic atau open mic juga bisa silahkan seperti itu juga boleh kalau misalnya gak ada yang bertanya saya ingin bertanya nih gak ada dari sini ini kan saya penasaran ya integral itu buat apa sih dalam kehidupan kita Mas Daris bisa di ini gak bisa dijelasin gak misalnya kita kan belajar integral nih integral kan susah nih ya kan memahaminnya susah nih harus tau X harus tau rumusnya harus tau titiknya harus tau rumusnya dan lain-lain nah itu gimana tuh Kak Daris dalam kehidupan sehari-hari integral oke kalau kehidupan sehari-hari menarik sih jadi contoh paling simple kayak tadi misalkan kayak punya grafik ini misalkan yang paling simple ya garis lurus gitu kita punya garis lurus kecepatannya misalkan kita bergerak sebesar 10 meter per second berarti setiap 1 detik 10 meter itu geraknya nah berarti kalau kayak tadi 5 detik berarti aku bergerak selama 50 meter gitu kan berarti setelah dari 5 detik itu nah garis lurus itu tadi kalau kita buat aku mungkin gak bisa gambarin tapi kayak gue yang ini garis lurus terus nanti kayak kita tarik ada tarik garis itu kan kayak ada luas ya nah gampangnya adalah integral itu sebenarnya nyari luas tapi luas yang kayak tadi bentuknya yang aneh-aneh ajaib kayak gini nih gitu jadi itu aplikasi paling aplikasi paling deketnya jadi kalau kayak tadi aplikasi yang 2 dimensi paling yang kayak tadi nyari luas 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 area di bawahnya yang grafiknya kiba-kiba naik atas naik turun kayak tadi atau kayak tadi kalau diputar 360 jadi kayak sebuah kendi gitu kendi itu tuh kendi itu tuh dari matematika sebenarnya jadi kayak gitu untuk kendi atau miniatur-miniatur gitu tapi mungkin orang dulu belum ini ya belum memahami integral tapi mereka udah mengaplikasikan ya iya betul bisa menghitung volume kendi itu bisa pakai integral ya termasuknya selamat tahu ininya fungsinya oh yaudah oh ini ini persis gak usah perlu harus menghitung luas atasnya berapa bawahnya berapa gitu kan kalau udah tahu rumusnya udah lah volumenya itu berarti ya kan mas Daris iya bener oke ini ada pertanyaan nih mas Daris dari Sabrina Syatul Arsa Nama saya Sabrina saya ingin berizin bertanya mungkin ada tips-tips dari Kak Daris mengenai belajar matematika agar semangat gitu kak apalagi semakin naik kelas semakin kurang gitu kak gimana nih ya tipsku paling pertama adalah coba cari tahu asal mulai rumusnya dari mana itu mungkin agak lebih sulit tapi ketika kamu nemu kamu nemu bahwa eh ternyata gak perlu banyak afalon karena aku personally orangnya gak suka ngafal jadi kalau aku gak suka yang kayak ini terima jadi oh ini gimana nih kalau kayak gini nanti kalau aku rubah-rubah kondisinya aku rubah dong rumusnya jadi aku nemuin kenapa aku S1-nya juga fisika karena pengen tahu nih ini rumus sebenarnya rumusnya masih ada lagi gak sih pakai buyutnya jadi aku kayak bahasanya 4 tahun itu pencarian pencari kakek buyut dari matematika atau fisika jadi coba gak pakai amalan sesatu yang kedua tadi pakai analogi analogi simple kayak tadi pakai saus kecahan kamu mau pakai potong pizza misalkan satu per empat kamu punya satu pizza berarti kamu punya satu potong dari 4 pisis terus kalau misalkan kamu mau dikasih sepat 8 dikurang sepat 8 berarti oh pizzanya kamu bagi 2 berarti saya tinggal satu pizza dari 8 hubungan jadi pakai analogi sama aku sih karena suka jadi suka hunting kakek buyutnya fisika ini apa matematika itu sih paling jadi lebih ke ini harus menumbuhkan rasa penasaran terhadap matematika di dalam diri kita jadi lebih penasaran lebih kita itu mencari suatu hal yang baru sebenarnya teman-teman kalau misalnya teman-teman karena kita udah ngelewati masa kuliah Kak Daris aku juga tanya industri di Turki aku juga belajar kalkulus sampai kalkulus 3 dan ketika aku belajar di SMP dan di kuliah itu sangat beda karena ketika kita di kuliah itu mereka mengajarin matematika plus prakteknya maksudnya plus ini loh ini gunanya rumus ini buat ini loh misalnya jadi kan kita oh berarti matematika yusul banget untuk apa namanya untuk kasus-kasus seperti ini jadi lebih lebih menarik ketika aku dulu waktu kuliah karena memang dosennya itu yang berpengaruh dosennya itu mengajarin suatu problem matematika dengan kenyataan-kenyataan yang kita hadapi sekarang ini jadi lebih bersemangat jadi teman-teman juga bisa ini ya menerakannya seperti itu ya misalnya cari aja lagi luas ruangan ini berapa sih misalnya gak gitu kamar kalian oke ada pertanyaan lagi yang kedua izin tanya kak kompleks analisis itu seperti apa dan fungsinya ini pertanyaannya dalam juga jadi kalau kompleks analisis itu bedanya pertama kali ya biasanya kita mainnya X sama Y tapi kalau kompleks itu dia bilangnya real dan bagi jadi jadi untuk integral karena gini integral kayak matematika pun ada limitasinya jadi dalam artian kamu bisa nih buat model-model kayak tadi yang network-network tadi tapi disitu tuh kamu udah gak bisa nurunin pakai persamaan karena memang tidak bisa disolve dengan penggunakan turunan lagi jadi tidak pakai coret-coretan lagi harus pakai komputer nah kompleks itu masih kayak kompleks itu kayak proses di tengah-tengah untuk ngesolve integral yang super aneh tapi gak perlu banget harus pakai komputer jadi kompleks analisis itu terus bilang kayak gitu jadi yang permukaannya itu bisa yang dimensinya lebih dari 3 atau lebih kayak kalau aku personally memang apa ya gak mendalami yang sampai puluhan dimensi karena fisika ada yang belajar 4 dimensi 5 dimensi dan yang udah aneh-aneh nah itu tuh menggunakan kompleks analisis biasanya gitu sih kalau mungkin ada yang apa ya ini tuh yang aku so far lihat ya gitu sih oke mungkin ini ada 2 pertanyaan lagi ya Kak Daris ya yang satunya simpel banget sih dari Muhammad Anas Kak lebih susah matematika atau fisika? ya aku jujur lebih suka matematika dibanding fisika karena matematika itu kalau kalian udah biasa gak terlalu nurunin rumus gak biasa ngafalin rumus kayak kamu mungkin aku gak tau mungkin dari setelah webinar ini kalian punya terinspirasi kayak oke aku akan mencari kakek buyut pencarian kakek buyut matematika siapa disitu kalian nemuin bahwa kita bisa tuh mutang-mantik rumus mutang-mantik rumus nanti keluar jadi rumus-rumus yang baru-baru atau rumus yang kayak loh ini rumus yang ini rumus yang aku pelajari contoh paling contoh trigonometri trigonometri itu materi yang kalau kamu rubah minusnya itu rumus-rumusnya beda gitu tapi kalau kamu ngerti kakek buyutnya bisa ini bahkan kamu bisa aja kayak satu jam kerjaan kamu cuma ini buktikan wikipedia benar itu bisa kayak gitu kalau fisika itu bener kalau fisika itu sedikit lebih susah karena perlu ada apa ya perlu ada apa hal yang kamu amati kayak misalnya mekanika berarti tentang pergerakan listrik magnet berarti ngamati pergerakan partikel gitu partikelnya bergerak terus ada medan listrik kayak gimana terus jadi beda kenapa lebih susah fisika karena aku bisa bilang matematika plus observasi di sains gitu gitu sih paling gue bisa bilang oke semoga menjawab ya pertanyaan simple tapi jawabannya sangat kompleks dan tidak simple kompleks analisis oke ini pertanyaan terakhir dari Himeriko halo kak izin bertanya penerapan matematika dalam komputer engineering untuk programming atau IT seperti yang tadi kakak bilang di awal itu bagaimana ya kak oh ya saya kak juga dari lulusan pribadi Depok jadi ini dia lulusan pribadi Depok nih iya saya transnya kak Darus ini aku udah tahun tua aku dari masuk pribadi Depok itu 2011 terus 2017 jadi 6 tahun SMP SMA disitu kalau tadi menarik sih pertanyaan kalau paling simple itu biasanya kalau kamu buat programming kayak kamu buat algoritm kebetulan aku ada disini oke mungkin ini buat orang-orang agak abstrak ini apa algoritm deh ini data-data aneh tapi ya jadi kenapa kita belajar matematika misalnya kayak salah satu matematika adalah kalau kamu pakai program program itu program itu ngebantu kita untuk nganalisa apa yang namanya satu kondisi terus kamu misalkan dibuat diulang 500 kali itu kita bilang iteration kenapa kamu belajar matematika kayak baris-baris deret itu salah satu contohnya karena dengan kamu belajar baris deret kamu bisa mempercepat apa namanya perputaran loop kamu jadi lebih sedikit gitu jadi kamu gak harus kayak misalkan nih kamu punya satu kasus terus dibedah 500 kali 500 kali berarti kan itu udah 625 625 sorry itu 625 juta kali gitu 500 kali terus kamu ulang lagi 500 kamu ulang lagi 500 tapi kalau kamu ngerti matematika bisa aja kamu kayak bisa nge-simulasin yang ini jadi lebih sedikit nah itu berarti nanti memper apa ya memperingan apa namanya waktu atau gak mempersingkat waktu operasi kamu karena dulu aku pernah eksperimen kayak gini ini komputernya aku nyalain 4 book aku nyalain 2 hari non-stop untuk dapetin hasilnya tapi kalau kamu habis mutakati matematikanya bisa langsung turun 10 jam atau gak bisa yang lebih ekstrem 3 jam doang jadi yang paling common dipakai algoritm kalau tadi itu yang bisa dipakai general ya kalau satu lagi paling di data science kayak tadi data science banyak banget kayak tadi yang aku pakai di agriculture yang aku pakai di water industry sama Singapura itu tuh semua menggunakan machine learning sama AI jadi dari data ini misalkan kalau edukasi oh dengan student dengan nilai segini dengan kerja tugas segini berarti kalau dia mau sukses dia butuh belajar 500 jam bisa tarik konklusi kayak gitu jadi entah kamu nanti jadi programmer yang algoritm algoritm optimizer bahasanya bahasanya kerennya atau jadi data scientist gitu sih paling oke Kak Zakwan udah banyak pertanyaan yang dijawab ya kan pertanyaan yang menarik sekali nih dari teman-teman ada di semua sayangnya tapi kita gak bisa ini ya Kak Darwis ya gak bisa ngasih jawaban semuanya atas pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman insya Allah pada kesempatan lainnya kita bisa kita bisa ini apa namanya halo tes ya aman aman ya oke oke saya kira ini keluar sendiri oke tadi pertanyaan yang keren-keren banget ya dari teman-teman sekalian kan kita gak bisa jawab semua ya tapi lain kali kita bisa jawabin pertanyaan dari teman-teman sekalian sebelum menutup acara pada hari ini mari kita foto bersama nih teman-teman nih oke bisa hidupin kameranya gak teman-teman ini dan download ini ya zoom meeting background zoom meetingnya oke bisa ditampilin mungkin oke apakah sudah ini sudah open semua sebentar di saya layarnya belum keluar ya oke 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 bisa open video semua open video teman-teman ya dari dari manapun kalian berada gak masalah yang cantik-cantik kita akan viralkan di sosial media kita ya teman-teman ya langsung aja buka barangkali nanti viral di media sosial kan gak tau ya pasang foto ganteng ganteng-ganteng kalian cantik-cantik kalian oke kita mulai ya oke bisa di open lagi kurang banyak nih masa pesertanya hampir 50 gak ada yang 50 nih yang opening gak apa-apa teman-teman mau lagi di rumah di luar di open aja gak apa-apa teman-teman kalau bisa sih download ini ya background zoomnya ya jadi biar lebih keren lagi gitu teman-teman oke udah ya bisa ini apa namanya gak bebas aja misalnya gini kan atau gini oke biasanya oke alai gak apa-apa gak masalah satu gini ya satu dua tiga oke lagi satu dua tiga sekali lagi gak bebas ya laganya lain-lain lagi misalnya apa ya mantap satu dua tiga oke thank you banyak teman-teman adik-adik yang oh iya adik ada satu hal lagi yang ingin saya sampaikan sebelum menutup acara pada hari ini yaitu terkait dengan sertifikat nih teman-teman ya kan kalian udah ikut sebenarnya keadaan risk masa gak dapet sertifikat sih yang sebenarnya apalagi ini ya webinar ini sangat berbicara banget ya teman-teman ya bisa langsung di share langsung di klik di klik aja semua nanti akan terkirim secara otomatis ketika teman-teman udah selesai mengisi google form dari kami dari webinar kami belajar bersama AMC seperti itu teman-teman oke oke udah di klik belum nanti sebelum ini ya kalau udah ketutup nanti gak bisa di klik lagi nih teman-teman gitu oke baiklah dari semua dengan berat hati saya sampaikan bahwa akhirnya kita telah sampai pengunjung acara maka dari itu saya mohon maaf jika saya selama memandu acara ini ada yang kurang berkenan terima kasih atas perhatian dan partisipasinya mbak adik-adik teman-teman semua yang anda hadir pada sore hari ini menyempatkan waktunya sedikit pengumuman mengenai tryout AMC yang tadi saya sampaikan ada tryout TBK dan tryout UKM untuk teman-teman yang ingin mencoba tryoutnya bisa langsung mengikuti atau mendaftar di emc.competisi.net ya nah dapat mengaksesnya di ingat-ingat emc.competisi.net oke mungkin bisa ditulis emc.competisi.net teman-teman oke dan udah ada juga chat yang selalu melayang di situ agar teman-teman bisa mengakses dengan mudah oke dan akan waktunya dari jam 4 sampai jam 10 malam nanti ya teman-teman bisa ngerjain bisa masuk bisa login dari jam 4 sampai jam 10 ditentuin aja waktunya biar teman-teman bisa enak ngerjainya oke bagi yang belum daftar langsung daftar aja caranya mudah banget tinggal login di akun emc.competisi.net kayak gitu oke dan kamu bisa ngecek nilai yang kamu di ladderboardnya besok siang pada website yang sama pada pukul 12 siang di kompetisi.net ya nanti kamu bisa melihat hasilnya aku kurangnya dimana nih aku lebihnya dimana dan skor kamu berapa kayak gitu untuk adik-adik yang ikuti tryout dan masih bingung caranya bagaimana bisa stay disini dulu ya teman-teman ya adik-adik saya akan menjelaskan tata caranya jadi nanti pembicara bisa live dan teman-teman yang udah ngerti cara yang daftar emc bisa live dan yang belum mengerti bisa stay bersama saya di zoom meeting ini dulu oke udah di klik dulu ininya untuk link sertifikatnya sebelum saya tutup sebentar lagi bisa tutup nih teman-teman nih di klik dulu diisi dulu pastikan kalian dapat sertifikatnya ya kan oke udah semua ya kira-kira ya udah di klik semua lumayan nanti dapat sertifikat nih bisa pamer sama teman-teman guys aku ikut ini loh webinar keren kece dari kak Daris dari diselenggaran oleh emc gitu kan bisa pamer tuh bisa post juga di story biasanya kan kayak gitu kan udah ikut webinar nih post di story tag jangan lupa tag kita juga gitu oke untuk menutup acara hari ini mari kita ucapkan Alhamdulillah bersama-sama Alhamdulillah Hira Bila Alamin saya Ramon selaku emc dan moderator pamit undur diri sampai jumpa pada rangkaian kegiatan emc lainnya selamat sore semua dan sampai jumpa Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh terima kasih teman-teman terima kasih kak sama-sama terima kasih selamat ya Sabrina tadi sudah menang oke terima kasih ya akan menghubungi Sabrina oke terima kasih oke teman-teman bagi yang ingin mengikuti tryout ya untuk informasi untuk adik-adik yang sudah pernah mengikuti emc sebelumnya bisa langsung memakai akun yang sudah ada dan bisa langsung tryout teman-teman ada yang udah pernah ini gak ikut emc disini pasti ada beberapa yang udah kan ya kalau yang udah ada langsung aja login langsung bisa mencoba yang tryoutnya untuk adik-adik yang belum mengikuti belum mendaftar dan ingin kita tryout dan masih bingung caranya bagaimana setelah disini saya akan coba menjelaskan tata caranya dan sebelum saya menjelaskan ada yang bisa menonton video tata cara untuk mendaftar emc dan cara verifikasinya teman-teman oke saya akan share screen oke teman-teman share screen kita tonton sama-sama ya teman-teman ya kalau bisa sambil buka emc emc.competency.net jadi sekalian nonton sekalian bisa praktek ya teman-teman oke langsung play halo sobat emc 2021 selamat pagi selamat siang dan selamat malam dimana pun teman-teman berada disini saya akan coba untuk membantu bagaimana cara mendaftar emc 2021 baik hal pertama yang harus dilakukan adalah memasuki website emc 2021 dengan cara mengetik emc.competency.net setelah teman-teman memasuki website emc maka disini tersedia dua kolom ada kolom login dan juga kolom daftar kolom login jika teman-teman sudah memiliki akun emc sebelumnya dan teman-teman bisa langsung saja login dan isi formulir yang ada di dalamnya jika teman-teman belum mempunyai akun emc teman-teman dapat memilih box daftar disini ya disini terdapat nama lengkap email password dan nomor whatsapp opsional bisa disi bisa tidak ya saya coba masukkan nama saya dan saya masukkan email passwordnya jangan lupa dan juga nomor whatsapp ya setelah itu langsung saja teman-teman daftar baik ini adalah halaman pendaftaran setelah teman-teman tadi klik daftar dan dapat dilihat disini muncul notifikasi emailmu belum terverifikasi maka dari itu silahkan cek inbox email teman-teman masing-masing dan silahkan lakukan verifikasi jika sudah melakukan verifikasi maka teman-teman dapat login kembali ke website IMC dan tampilannya nanti akan berbeda di sebelah sini nanti akan muncul pendaftaran dan di bawahnya akan muncul untuk pembayaran baik setelah teman-teman melakukan verifikasi email maka notifikasi untuk verifikasi email akan hilang dan tampilannya akan muncul seperti ini dan teman-teman bisa melakukan pendaftaran dengan mengklik bagian pendaftaran disini di dalam bagian pendaftaran terdapat dua opsi yang pertama adalah daftar sebagai peserta jika teman-teman adalah siswa dan daftar sebagai admin sekolah jika teman-teman adalah guru baik saya akan coba untuk tutorial isi formulir pendaftaran peserta terlebih dahulu di dalam formulir pendaftaran peserta terdapat nama lengkap jenis kelamin kelas yang harus diisi nomor telepon yang bisa dihubungi dan nomor pokok sekolah nasional jika teman-teman tidak tahu nomor pokok sekolah nasional teman-teman bisa langsung klik di kolom cari dan ketikan nama sekolah teman-teman semua misalkan sekolah saya pribadi depok dan di bagian bawah ada dua pernyataan yang harus teman-teman setujui silahkan dibaca terlebih dahulu dan jika sudah setuju maka bisa langsung di checklist saja dan jika sudah selesai maka langsung saja simpan data pendaftaran setelah simpan data pendaftaran teman-teman akan disajikan dengan tampilan seperti ini dan karena teman-teman belum bayar maka akan muncul kolom bayar sekarang jika sudah bayar nanti statusnya akan berubah disini yang tadinya belum bayar akan sudah terbayar baik langsung saja kita ke pembayaran di laman di laman pembayaran teman-teman disediakan dengan 4 opsi pembayaran yang pertama ada dengan kartu kredit yang kedua dengan ATM atau bank transfer yang ketiga dengan Gopay dan yang keempat dengan aku laku saya coba dengan kartu kredit dan teman-teman diminta untuk mengisikan nomor telepon nomor kartu dan juga informasi-informasi lainnya dan untuk bank transfer teman-teman tersedia juga ada di permata jaringan ATM lainnya bank mandiri dan bank BNI bisa di klik berdasarkan bank yang ingin teman-teman transfer untuk opsi pembayaran yang ketiga ada Gopay teman-teman bisa langsung klik saja dan nanti akan muncul QR kodenya dan teman-teman bisa langsung bayar lewat QR kode dan untuk aku laku silahkan lihat instruksi yang ada dan langsung saja bayar sekarang setelah melakukan pembayaran teman-teman dapat kembali ke website IMC dan dapat memilih menu pendaftaran dan bisa dilihat disini bahwa masih ada beberapa informasi yang masih kosong maka dari itu teman-teman harus lengkapi data pendaftaran terlebih dahulu dan teman-teman dapat mengisi box yang masih kosong disini tempat lahir masih kosong saya coba isi dulu tanggal lahirnya saya coba masal saja dan nomor orang tua memutukkan orang tua lalu pada bagian sekolah disini profeksi sekolah teman-teman isi berdasarkan tempat asal sekolah teman-teman dan juga nomor telepon sekolah dan iman sekolah diisi juga setelah setelah itu pada bagian pasfoto teman-teman dapat mengupload pasfoto yang ukurannya tidak lebih dari 1MB jadi jika teman-teman memiliki pasfoto yang ukurannya lebih dari 1MB teman-teman dapat compress terlebih dahulu foto tersebut sehingga ukurannya tidak lebih dari 1MB setelah itu bisa di upload disini choose file dan nanti teman-teman bisa pilih dari foto yang ada di komputer teman-teman semua dan di bagian surat keterangan dari sekolah teman-teman dapat mencantumkan surat keterangan dari sekolah ataupun mencantumkan scan dari kartu siswa teman-teman semua untuk ketentuan surat keterangan dari sekolah saiznya sama seperti pasfoto yaitu tidak melebihi dari 1MB dan untuk ketentuan lebih lanjut teman-teman bisa klik pelajari lebih lanjut disini akan tercantum ketentuan surat keterangan dari sekolah yang lain seperti surat keterangan harus mencakup kop surat sekolah harus ditanda tangan di kepala sekolah dan lain sebagainya teman-teman bisa baca sendiri baik setelah itu jika teman-teman tidak keberatan maka teman-teman bisa isi referensi disini ya referensinya adalah teman-teman mendapat informasi tentang IMC ini dari mana apakah dari website apakah dari email instagram facebook atau klien sebagainya contoh saya akan pilih instagram dan setelah semuanya selesai teman-teman bisa simpan data pendaftaran setelah data tersimpan maka langkah selanjutnya adalah teman-teman menunggu untuk informasi tryout dan agenda-agenda yang menarik lainnya sekian tutorial dari saya semoga tutorial ini dapat membantu teman-teman dalam pendaftaran IMC 2021 oke gitu teman-teman udah paham kan sekarang bagaimana cara pendaftarannya dan bagaimana cara mengikuti tryout pada kali ini oke mungkin kalian teman-teman bisa bertanya disini institusi itu asal kota kak enggak institusi itu sekolah kalian gitu oke ada pertanyaan lagi gak kira-kira disini maaf kak link service boleh dikirim lagi tidak soalnya tidak sengaja sinyalnya jadinya keluar zoom terus nonton di youtube oke bisa kita kirim ulang lagi oke kita kirim ulang lagi ya teman-teman ya linknya oke bisa di-share lagi mungkin untuk linknya Sinta oke ada yang bertanya lagi di-share